Intro Jelang bulan suci Ramadan, sebagian umat Islam di Indonesia melaksanakan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT Tak terkecuali sekolah Cikal Harapan yang berada di Jalan Kencana Loka, Blok B09, Nomor 01, Sektor 12 BSD Tanggerang Selatan, Banten guna menyambut bulan suci Ramadan melaksanakan gebiar Ramadan 2019 Gebiar Ramadan digagas oleh Yayasan Permata Sari, Cabang, Banten dan didukung oleh tiga masjid di BSD diantaranya DKM Cikal Harapan, DKM Al-Hakim, dan DKM Baitul Hikmah serta didukung beberapa organisasi seperti Forsima atau Forum Silaturahmi Muslimah BSD FMMB, Forum Masjid Musola BSD dan Organisasi Pemuda Muslim BSD serta sebagai pelaksana kegiatan Cikal Harapan Islamic Student Club Ditemui media ketua DKM Cikal Harapan Andi Purnama menjelaskan kepada media setelah seseglar press lilis di Aula Masjid Cikal Harapan Kegiatan tersebut sekaligus membahas tiga agenda acara dalam rangka gebiar Ramadan pada Jumat 26 April 2019 Ada pun akidanya ada tiga hal yang cukup besar yang pertama opening untuk Tarih Pramal Doan yang kedua deklarasi pemuda dan remaja muslim-muslimah milenial yang soleh dan soleha setengah selatan suku-suku nanti lebih cukup luas lagi di Banten kemudian yang ketiga adalah sparring partner, tiga cabang olahraga ada basket, ada futsal, dan ada mini soccer dari ahadnya kita akan ikut akh-hakim untuk meramaikan dan malamnya insya Allah ada beberapa wakil yang akan kita utus untuk nonton mereng Spirit of 212 di Masjid Betul Hikmah kita dalam agenda menyambut datangnya bulan suci yang bulan yang kita nanti-nanti yang semoga nanti ketika kita datang bulan suci dan berada di bulan itu kita sudah siap baik fisik ataupun mentalnya menurut dirinya, kegiatan tersebut melibatkan remaja milenial sebagai pelaksana agar mereka mampu bersendiri dengan DKM yang berada di kota Tanggarang Selatan ini mungkin sebagai salah satu tantangan dari kami untuk adik-adik CIS Club karena kami percaya di pengurusan yang baru satu setengah bulan ini dengan bersinergi dari SD, SMP, SMA kami percaya mereka mampu insya Allah pelan-pelan nanti generasi-generasi muda kita mulai dari Cikal Harapan dan kita bersinergi dengan mesin-mesin lain remaja mesin yang lain akan mencoba untuk menggaungkan mulai dari kekuatan pemuda kita bisa untuk kembali ke ijazah Islam dirinya berharap dengan kegiatan tersebut terjalin silaturahim yang kokoh antara remaja masjid dan kedepannya lebih banyak remaja yang bergabung dengan CIS Club harapan kami tentunya terjalin silaturahim yang kokoh antara remaja masjid mohon doanya mungkin kedepannya tahun-tahun kedepan mungkin lebih banyak remaja masjid yang bisa bergabung dan mungkin tujuan akhir kami bukan hanya kegiatan tapi mungkin bisa membentuk suatu organisasi remaja masjid yang lebih besar lagi musik musik